Jadi ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW Ayat yang pertama itu Mereka merasa berat sekali Jadi mereka takut sekali apa yang terlintas di hati Yang muncul, yang tidak muncul Allah akan hisap semuanya Berat sekali para sahabat Kemudian muncul ayat berikutnya Yang di hati tidak dihisap, yang penting jangan diamalkan Keringanan yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Bagi Rasulullah SAW dan semuanya kepada kita semuanya Apakah kita tidak bersyukur Kita diciptakan oleh Allah hadir bersama Nabi terakhir Rasul kita SAW Itu saja kenikmatan yang luar biasa Dan Rasul SAW Yang dia pikirkan adalah Umati, umati, umati Bahkan kita sering mendengar beberapa Yang diungkapkan sering di media sosial Ru'aitu ikhwani ketika Rasul berziarah ke kuburan baki Sahabat-sahabat mengatakan Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kami saudara-saudara muayah Rasul La antum ashabi Kalian sahabat-sahabatku Ikhwani saudara-saudaraku adalah mereka yang datang nanti Di zaman beriman kepada dirusahaku dan tidak pernah melihat wajahku Tidak melihat wajah Rasul dan beriman dan meninggal dalam kondisi Mu'min Itu keuntungan luar biasa Dan nanti di padang mahsyar Siapa yang akan memberikan asyafatul ulma Tidak ada para Nabi kecuali baginda Rasul SAW Mereka yang beriman datang kepada Nabi Adam Nabi Adam mengatakan Nafsi Nafsi Kepada Nabi Nuh Nafsi Nafsi Kepada Abul Ambiya Nafsi Nafsi Semua Datang kepada Baginda Rasul SAW Beliau bersabda Aku yang akan memberikan asyafat Kemudian Rasul sujud di hadapan Allah Kemudian Allah berkata Berfirman Angkat kepalamu Dan mintalah Seluruh permintaanmu akan diberikan Itulah syafatul ulma Dan itulah Telaga kausar Yang cangkir di Keladaan Saurtar itu Lebih banyak jadi jumlah Bintang-bintang di langit Dan besarnya bukan kayak telaga yang kecil-kecil di bumi Perjalanan Di dalam beberapa riwayat disebutkan Sekian ratus tahun Jadi telaganya itu bukan kecil Dan yang minum dari telaga itu Layat ma'ubadahu abadah Layat ma'ubadah abadah Jadi tidak akan haus lagi Allahumma ja'al na minhum Tidak tergolong mereka-mereka yang Mendapatkan minuman dari telaga kausar Dan mudah Rasul mengenal umatnya Dari manusia yang Mungkin ratusan miliar Kita tidak tahu jumlahnya Yang mereka-mereka beriman Mudah diketahui Rasulullah SAW Bagaimana caranya Seperti kita melihat kuda yang hitam Dan ada kuda yang ada putihnya di sini Sama di bawah Di bagian lutut Kelihatan yang beriman Dan itulah mereka-mereka yang nanti datang Meminum Dari telaga kausar Itu syafa'atul usma Dari mana? Dari atarul wudhu Kita yang berwudhu pun Disunahkan Agak dilebihkan Nanti jadi cahaya itu semua Mungkin ada orang-orang tertentu Cahaya terus hilang Ini wudhunya setahun sekali Ada mungkin kita tidak tahu di situ Mungkin agak lama tangan dikit Mungkin Jumat tangan sekali Tapi kalau yang terus tidak hilang Hilang Yaitu yang solat subuh Solat zuhur Asar Maghrib Isya Apalagi ditambah tahajud Ditambah solat sunnah Dan beda Mereka-mereka yang berwudhu Dan tidak berwudhu Wajahnya lain Dan itu karunia Allah SWT Assalamualaikum Bersama Sali Sapa TV Assalamualaikum